Salam sejahtera sahabat pencinta tanaman dimana saja berada Selalu sehat dan tentunya tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa berjumpa kembali di Leo Margo Channel Channel untuk berbagi pengalaman Baiklah sahabat pada video kali ini saya mau memperlihatkan Sebuah tanaman jeruk Ini adalah jeruk paritas impor asli dari Jepang Ini adalah jeruknya kopok Jeruknya kopok punya kelebihan lain selain rasanya cukup manis Selain rasanya cukup manis Tanpa biji Dan buahnya besar-besar Satu kilo cuma dua sampai tiga biji Kebetulan ini saya tanam di pot Selain di pot juga saya menanam di Laku di tanah di pekarangan Jeruk tekopon adalah tanaman subsopis Tapi cukup adaptif untuk ditanam di dataran rendah Idealnya jeruk tekopon ini tumbuh di dataran tinggi Berhawas sejuk Di kisaran 700 sampai 1000 mdpl Baiklah sahabat sebelumnya Silahkan klik like Apabila Anda suka dengan video ini Subscribe bagi yang belum di Leo Margo Channel Atau kalau ada manfaat silahkan share kepada yang lainnya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan untuk menonton video-video saya berikutnya Oh ya sahabat Nah sahabat lihat Ini yang saya tanam di pot Sekali lagi nanti saya melihatkan Tanaman-tanaman yang lainnya Yang ditanam di Naku ke tanah Juga ada di pekarangan Maupun yang di pot lain Karena jeruk tekopon ini tanpa biji Maka untuk pekipitan Untuk perbanyakan Ini adalah dicangkok Opulasi maupun kultur jaringan Silahkan seperti sahabat lihat sendiri Buahnya cukup besar Bisa sahabat bandingkan dengan toples ini Lihat Ini toples Cukup besar buahnya Sebetulnya jeruk tekopon ini Sudah mulai dikembangkan Seperti di Ciwedai Lembang dan Magetan Dan harga pasarnya Cukup tinggi Lumayan Berkisar antara Rp70.000-Rp80.000 Per kilogram Ini sedikit cacat Karena waktu Masih pentil Saya bungkus pakai plastik Jadi kena keringat Ini sahabat Buahnya Sekali lagi Ini Satu kilo Cuma dua Atau sampai tiga biji saja Karena besarnya Untuk media tanam Seperti biasa Untuk dipot ya Seperti biasa Saya kasih kohe kambing Pasir Tanah Sama kompos Npk Bunga dan buah Sementara untuk Peningguannya Saya kasih Pupuk organik syair POC Kebetulan Buahnya baru satu Ini Ini yang saya tanam Langsung ke Tanah Grunding Ini langsung Bukan dipot Tapi ini langsung ke tanah Potnya bolong Mudah-mudahan Tidak berapa lama lagi Ini bisa Berbuah Ini juga sama Popnya bolong Ini Ini sebetulnya Langsung ke tanah Jeruk Dekopon Varietas Jepang Rasanya cukup manis Tanpa biji Buahnya besar Oh iya sahabat Sahabat juga bisa mencoba Untuk mengembangkan Baik dikembunkan Ataupun Bisa Ditanam Di Pekarangan Seperti saya Baik dipot Maupun langsung Ditanam di tanah Mudah-mudahan Tidak lama lagi Bisa berbuah Seperti teman yang tadi Ini yang saya tanam Di planter bag Planter bag Pelumu 100 liter Jeruk Dekopon Saya tanam di planter bag Ini juga sama Cuma ini Belum berbuah Mudah-mudahan Tidak lama lagi Sudah mulai berbuah Oh iya sahabat Barangkali cukup sekian Mudah-mudahan Ada sedikit manfaat Dari isi video ini Dan sahabat juga Bisa mencoba Untuk menanam Jeruk dekopon Baik itu Di pekarangan Maupun Kalau yang punya lahan luas Bisa dikebunkan Di pekarangan Bisa sahabat Tanam di pot Di planter bag Atau bisa ditanam langsung Ditanam Meskipun Jeruk dekopon ini Adalah jeruk datangan tinggi Tapi Saya rasa Cukup adaptif Untuk ditanam Di dataran rendah Seperti yang Saya ini Ini adalah posisi Di 23 MDPL Tapi Seperti tadi Sahabat lihat Jeruk dekopon ini Sudah mulai berbuah Dan buahnya cukup besar Cuma kebetulan Belum matang Dan belum bisa Saya cicipi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh